Kiki The Potters memberikan komentarnya terkait dengan penahanan yang sedang dijalani oleh Nikita Mirzani. Ia mengatakan bahwa ibu tiga anak itu berusaha mewamerkan keberanian ke warganet saat beberapa kali menyendir Dito Mahendra dan Nindi Ayunda. Sebab Kiki melihat Nikita dengan gamblang menyebut nama dan memasang foto Dito serta Nindi di sosial media. Hal itu diungkapkan Kiki The Potters di kawasan Tapos, Tepok, Jawa Barat pada Rabu 9 November 2022. Kiki menilai apa yang dilakukan Nikita sebagai bentuk keberanian namun konyol. Berdasarkan tindakan itulah, ia merasa yakin bahwa Nikita Mirzani akan mendegam di tahanan. Ia bahkan sudah menduga hal itu sejak lama, sebab apa yang dilakukan Nikita sudah viral di mana-mana. Kiki pun menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani sangat berbahaya karena menuduh tanpa bukti. Oleh sebab itu, ia merasa bahwa apa yang diungkapkan Nikita bisa disebut sebagai fitnah dan harus dibuktikan dalam sebuah persidangan. Meski karena berseru dengan Nikita Mirzani, Kiki The Potters masih berusaha bersikap objektif. Tetapi, ia menilai perikara yang membuat Nikita mendegam di tahanan adalah delik aduan. Oleh karenanya, Kiki merasa Dita Mahendra mempunyai cukup bukti untuk mencerahkan Nikita. Kiki juga menilai masa lalu Nikita yang kerap tersandung kasus hukum bisa menjadi sebuah pertimbangan polisi melakukan penahanan. Ia menganggap bantahan dari kuasa hukum Nikita Mirzani tak akan banyak berpengaruh pada kasus yang sedang dihadapi oleh Nikita. Lebih lanjut, Kiki juga mengatakan bahwa penggiringan opini yang sudah pernah dituduhkan oleh kuasa hukum Nikita merupakan hal yang sekarang sudah jarang dilakukan. Ia berharap apa yang terjadi pada Nikita Mirzani bisa menjadi pembelajaran untuk orang lain dan Nikita sendiri agar berhati-hati di media sosial. Kiki juga menegaskan bahwa saat ini yang paling penting adalah keterbukaan. Jika bersalah, maka harus mengaku bersalah. Sebagai informasi, Nikita Mirzani saat ini mendegam di rutan kelas 2 Peserang karena laporan dari Dito Mahendra. Nikita diduga melakukan dugaan tindak pencemaran nama baik pada Dito sehingga dilaporkan di polres serang kota. Sementara itu, Kiki The Potters dan Nikita Mirzani beberapa kali sempat saling sindir dan saling lapor karena masalah lalu mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!